Halo, jumpa lagi dengan channel Sembagus Art Kali ini saya mau buat Doraemon Pertama kita sketch buat lingkaran dulu untuk bentuk kepalanya Lingkaran seperti ini teman-teman Terus badan, badannya agak mengkotak seperti ini Nah, bikin kaki dan juga tangannya Ini yang disebut sketch global Nah, kita hanya mau mencari bentuk awal Mau sebesar apa gambar kita, mau seperti apa, dan posisinya di mana Nah, itu dicapai dari sketch global ini Emang terkesan mengasal, tidak langsung jadi Tapi kita benar-benar memperhatikan letak-letaknya di mana Secara kasar dulu Nah, setelah sketch global ini selesai Baru kita ke detailnya Setelah detail, baru ke pewarnaannya Seperti itu kurang lebih Cara Menggambar teman-teman Oke, setelah sketch saya selesai Sketch up pencil selesai Kita lanjut ke drawing pen Ini bertujuan untuk mempertegas outline yang sudah kita buat Nah, jadi outline yang kita buat Kita tebalkan menggunakan drawing pen Di sini saya menggunakan drawing pen nomor 4 04 teman-teman Nah, lakukan ini sampai selesai Oke, setelah selesai Kita hapus dulu Sisa-sisa pensil yang tadi kita buat Biar tinggal Tinta drawing pen saja Agar gambar kita rapi dan bersih Teman-teman Oke, tinggal pewarnaan Saya menggunakan speedol Di sini teman-teman Speedol yang saya gunakan Ini merek basic Sebenarnya kalian bisa menggunakan speedol apa saja di rumah Bebas Intinya bisa mewarnai Bahkan bisa menggunakan Krayon atau cat Terserah Keinginan kalian Untuk pewarnaan sendiri Tidak terlalu beda jauh dengan pewarnaan-pewarnaan pada umumnya Langsung saja kita menggunakan warna biru muda dulu Kita blok semua bagian yang berwarna biru tentunya Di bagian kepala Badan dan juga tangan Doraemon Setelah selesai Kita akan lanjut ke warna biru yang lebih tua Ini bertujuan untuk Apa yang menciptakan kesan bayangan Ibaratnya ada bayangan di Doraemon Ini juga membuat kesan Tiga dimensi Pada gambar kita teman-teman Selanjutnya Kita akan ke warna merah Warna merah itu misalnya terletak pada hidungnya Lidah Dan kalungnya teman-teman Kemudian untuk loncengnya Saya menggunakan warna kuning Dan juga warna orange Untuk bayangannya Untuk bayangan di area putih Saya menggunakan abu-abu Warna abu-abu seperti ini teman-teman Taruh warna ini di bagian-bagian Sekiranya terdapat bayangan Oke Doraemonnya sudah jadi Semoga kalian suka Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax